Intro 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 Hi, welcome to my youtube channel Aku Shantiwa Maharani Jangan lupa tekan tombol subscribe ya Supaya kalian dapet notifikasi dari video-video aku selanjutnya Nah di video kali ini Aku bahkan sharing tentang tips and tricks Mengatasi rasa insecure berdasarkan pengalaman pribadi aku Nah sebenernya apa sih insecure? Nah insecure merupakan perasaan tidak aman Yang membuat seseorang merasa takut, gelisah, malu Hingga tidak percaya diri ataupun pesimis Nah insecure ini sering banget nih nyebabin kita Menilai diri kita lebih inferior Ataupun lebih rendah daripada orang lain Nah biasanya keadaan ini sering banget muncul di umur-umur 20 tahun ke atas nih Karena di umur-umur ini terjadi proses transisi Dari masa remaja hingga dewasa Ataupun disebut dengan quarter life crisis Nah sebenernya apa aja sih yang sering banget nyebabin kita insecure? Nah yang pertama yaitu sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain Nah kita sering banget kan main media sosial Nah di media sosial orang itu selalu memposting momen-momen mereka Contohnya kayak mereka memposting foto mereka nih Terkait pencapaian, prestasi, ataupun kehidupan pribadinya Yang kemudian kita bandingkan dengan kehidupan pribadi kita Nah yang kedua yaitu takut akan pendapat dan pandangan orang lain Kita sering banget mikirin komentar yang keluar dari mulut orang lain Contohnya kita tuh pengen masukin foto kita di media sosial Padahal akun itu punya kita Tapi kita selalu mikir apakah foto kita udah cantik belum ya? Ada yang kurang gak ya? Gimana kalau orang berkomentar yang jelek tentang kita? Nah hal itulah yang sering banget ngebuat kita insecure Nah yang ketiga yaitu penampilan orang yang lebih menarik Nah kita tuh sering banget mematok standar akan penampilan yang dibuat oleh orang lain Contohnya kayak orang yang cantik itu harus putih, tinggi, hidungnya mancung gitu Nah jadinya kita melihat diri kita Kemudian kita minder Apakah diri kita itu udah cukup dengan standar yang dibuat oleh orang lain ataupun enggak? Nah yang keempat yaitu Kita tidak percaya akan kemampuan diri kita Padahal kita tuh belum ngelakuin gitu Tapi kita udah takut dulu kira-kira aku bisa gak ya gitu Padahal ketika kita melakukan, kita menjalani Ternyata kita tuh bisa juga kok kayak orang-orang Nah sebenernya rasa insecure ini Pasti pernah dirasakan orang masing-masing Nah aku juga pernah kok ngerasain insecure Dulu pas pertama kali aku masuk di kedokteran Aku insecure juga gitu Karena aku mikirnya prestasi orang jauh lebih banyak daripada aku Pengalaman orang jauh lebih banyak dari aku Dan aku juga harus beradaptasi di kedokteran gitu Nah pasti kalian juga pernah kan ngerasain rasa insecure yang sama Sebenernya yang perlu kita waspadai adalah ketika rasa insecure kita itu berlebihan Dan terus menerus Nah inilah yang akan mengganggu dari aktivitas kita sehari-hari Akan menghambat potensi diri kita Hingga kesehatan kita Nah disini aku bakalan ngebahas nih tentang gimana sih cara aku mengatasi rasa insecure aku selama ini Nah yang pertama yaitu stop membandingkan dirimu dengan orang lain Jangan sibuk membandingkan diri dengan orang lain Karena setiap orang punya waktunya masing-masing untuk mendapatkan pencapaiannya Setiap orang punya latar belakang dan kondisi lingkungan yang berbeda Jadi jangan banding-bandingin diri kamu dengan orang lain Nah yang kedua yaitu hargai setiap progres yang udah kita capai Nah disini supaya kita itu lebih bersyukur dengan apa yang udah kita lakuin Contohnya kayak aku, aku misalnya catet nih biasanya di notebook aku Aku yang dulu sama aku yang sekarang nih Nah aku yang sekarang udah bisa bangun lebih pagi daripada biasanya Nah hal-hal kecil ini yang bisa ngebuat kamu itu lebih menghargai setiap apa yang kamu lakuin Progres apa yang udah kamu dapetin Nah coba kamu lihat lagi kira-kira progres apa sih yang udah kamu capai selama ini Nah yang ketiga yaitu bersyukur atas apa yang kamu miliki Nah contohnya kayak aku, aku punya kucing yang lucu banget namanya Acel Kamu juga belum tentu kan punya kucing yang lucu namanya Acel lagi ya kan Nah hal-hal kecil inilah yang bikin kamu lebih bersyukur atas apa yang kamu miliki Coba kamu lihat deh di sekeliling kamu, kamu punya orang-orang yang sayang sama kamu Kalau punya keluarga yang selalu support kamu Nah hal-hal kecil inilah yang ngebuat kamu lebih bersyukur Karena apa yang kita punya belum tentu orang lain punya gitu Nah yang keempat yaitu catat semua kelebihan dan kekuranganmu di selembar kertas Biasanya aku catat di notebook kelebihan sama kekurangan aku Nah kemudian biasanya aku bakalan baca nih berulang kali ketika aku ngerasa insecure Nah kalau untuk kelebihan kita supaya lebih bersyukur Nah untuk kekurangan kira-kira mana yang bisa kita rubah, kita perbaiki, kita perbaiki Tapi untuk kekurangan yang gak bisa kita rubah, kita terima, kita legowo Karena setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan, bukan cuma kita kok gitu Jadi yaudah gitu, kita harus terima kelebihan Tapi juga kita harus terima kekurangan kita apa Nah yang kelima yaitu Sibukan diri dengan kegiatan yang membangkitkan kebahagiaan dan meningkatkan value dirimu Kamu bisa contohnya Kamu suka nyanyi nih, yaudah kamu nyanyi-nyanyi Kemudian kamu iseng-iseng nih cari perlombaan nyanyi Nah disitu selain kamu seneng nih sama nyanyi kamu Bisa juga meningkatkan nilai dari diri kamu Kamu bakalan dapet teman baru Kamu bakalan belajar teknik-teknik menyanyi yang baru Nah disitu selain kamu bahagia dengan apa yang kamu melakukan Bisa juga sebagai meningkatkan value dirimu Nah jangan pernah ngerasa insecure Nih ada kutipan dari J.A. Conrad Salah satu perjalanan terbesar dalam hidup yaitu Mengatasi rasa insecure dan belajar untuk benar-benar tidak peduli Jadi jangan pernah insecure Nah kalau video ini bermanfaat untuk kamu Jangan lupa like, subscribe, and comment Dan share ke teman kamu yang ngebutuhin juga Kalau kalian punya saran untuk video-video aku selanjutnya Jangan lupa komen di bawah Thanks for watching and see you my next video Bye bye